Intro Walau anda bukan salah satu pencinta minuman beralkohol, tapi pasti anda pernah mendengar minuman wine maupun whisky. Berbeda dengan wine yang hanya memiliki kadar alkohol antara 5% hingga 20%, Whisky terkenal dengan kadar alkohol yang lebih tinggi, antara 40% hingga 60% tergantung merek dan pabrik pengolahannya. Selain terkenal dengan kadar alkoholnya yang tinggi, proses penuaan whisky juga terhitung menarik, yaitu disimpan pada tong kayu untuk bertahun-tahun sebelum akhirnya dikemas dalam botol. Jika bahan utama wine adalah anggur, Whisky adalah minuman yang terbuat dari fermentasi biji-bijian seperti jagung, gandum, ataupun jelai, yang secara khusus disimpan dalam tong kayu berukuran kecil. Sementara menurut sejarah, banyak sejarawan percaya bahwa minuman whisky pertama kali dibuat di Irlandia dan Skotlandia, pada abad ke-15 ataupun ke-16. Sekarang ini, whisky diproduksi di seluruh dunia, tetapi whisky Irlandia dan Skotlandia tetap menjadi yang paling terkenal dan dianggap sebagai whisky paling otentik. Sementara itu, whisky produksi Amerika Serikat dikenal dengan sebutan Bourbon. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan whisky di Skotlandia. Orang Skotlandia telah membuat whisky selama lebih dari 500 tahun. Ini adalah proses pembuatan whisky yang telah turun-temurun dan dimodernisasi di beberapa langkah. Akan tetapi, proses pembuatan molting masih tetaplah sama. Terdapat tiga langkah utama dalam pembuatan whisky, yaitu penyulingan, fermentasi, dan pematangan molting. Langkah pertama dalam proses pembuatan whisky adalah menyiapkan bahan dasar yaitu gandum, jelai, dan jagung. Takaran dari biji-bijian ini akan berbeda-beda di setiap pabrik. Pertama, gandum dan jagung dimasukkan ke dalam bak penampung untuk direndam dengan air dalam beberapa hari. Setelah itu, biji-bijian ini diangkat dan diratakan di atas lantai dua untuk membiarkannya bertunas dan berkecambah. Di mana hal ini akan menghasilkan gula dan menjadi alkohol. Kemudian, biji yang bertunas ini akan dikeringkan dalam tungku. Dan juga dikeringkan dengan cara pengasapan gambut untuk memberikan rasa berasap yang ditemukan pada beberapa jenis whisky yang berbeda. Setelah biji-bijian berkecambah ini kering, kemudian dimasukkan ke dalam tungku dan dicampur dengan air panas. Dan tepung untuk membuat wad. Wad adalah cairan manis non-alkohol yang menjadi dasar whisky malt. Proses perubahan whisky mulai terjadi ketika wad dipindahkan ke tong besar dan kemudian ragi ditambahkan. Setelah delapan hingga sepuluh jam, ragi melakukan keajaibannya dan adonan berubah menjadi minuman yang menggelegap. Gelembung ini disebabkan oleh pelepasan gas karbon dioksida. Karena gula biji-bijian berfermentasi dan berubah menjadi alkohol. Setelah tiga hari difermentasi menjadi cairan kental, cairan ini kemudian dipompak ke dalam kolam penyulingan. Secara tradisional, cairan disuling dengan penyulingan tembaga besar yang khas, yang berfungsi seperti ceret raksaksa. Tungku penyulingan ini akan mengirip uap alkohol dari leher tungku mengalir sepanjang pipa dan kemudian didinginkan oleh air dingin. Sehingga menghasilkan cairan beralkohol yang ditampung dengan takaran bejana. Di mana bejana ini menjadi takaran potongan pajak atas minuman beralkohol whisky. Setelah penyulingan selesai, cairan whisky ini masih memerlukan satu langkah lagi yaitu proses penuaan sebelum akhirnya dipanen. Pekerja akan memompanya keluar cairan beralkohol dari tangki penyimpanan ke dalam tong kayu X baru yang sengaja dibakar di bagian dalamnya. Proses pembuatan tong kayu ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Cairan ini akan disimpan dan dibiarkan menunggu selama minimal 3 tahun sebelum akhirnya dapat disebut sebagai whisky Scotlandia secara resmi. Walau begitu beberapa bahkan matang lebih lama, seringkali selama satu dekade atau lebih. Tong whisky ini akan disimpan di gudang gelap yang lembab selama bertahun-tahun. Dengan temperatur yang dijaga untuk memberikan whisky warna, karakter dan beberapa rasa alami khas mereka. Setelah whisky menghabiskan waktu yang lama di tong penyimpanan, seorang tim ahli akan mengambil sampel dan mengukurnya dengan alat dan juga lidah untuk memutuskan kapan whisky matang dan siap untuk dibotolkan. Setelah disetujui, whisky kemudian akan dipindahkan ke bak penampung dan dicek kadar alkoholnya. Dalam beberapa kondisi untuk menyesuaikan kadar alkohol whisky, akan ditambahkan air untuk membuatnya menjadi kadar 90 proof. Pada tahap ini, whisky siap untuk proses pembotolan. Botol-botol kosong berjejeran di conveyor menuju nozzle-nozzle whisky yang akan mengisi setiap botol hingga setinggi leher. Setelah terisi, botol-botol ini kemudian menuju mesin penutup botol. Mesin penutup botol akan memutar tutup dan mengencangkannya. Botol whisky kemudian naik ke mesin berikutnya yang akan menempelkan label dan mengantarkannya ke ruang pengemasan. Pada tahap ini, whisky siap untuk dijual dan didistribusikan ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!